Peristiwa G30 SPKI susah dilupakan dari benak warga Indonesia. Peristiwa itu menewaskan 6 jenderal dan 1 anggota TNI berpangkat kapten. Banyak yang mengatakan bahwa para jenderal memang menjadi target utama, namun nyatanya Soeharto lolos dari penculikan. Seri menjadi pertanyaan dalam peristiwa G30 SPKI adalah, mengapa Soeharto lolos dari pembantaian PKI? Soeharto merupakan salah satu jenderal yang lolos dari penculikan dan pembunuhan dalam peristiwa G30 SPKI. Soeharto lolos dari penculikan dan pembunuhan yang dilakukan pasukan Cakrabirawa dalam tragedi G30 SPKI. Lelosnya Soeharto menimbulkan berbagai teori tentang dalam peristiwa G30 SPKI. Hingga timbul prasangka yang meyakini Soeharto lah yang sebenarnya berada di balik peristiwa G30 SPKI dan pembantaian ratusan ribu orang yang menyusulnya. Teori keterlibatan Soeharto didukung sebuah pertanyaan sederhana. Mengapa Soeharto tidak ikut diculik dan dibunuh oleh PKI seperti jenderal-jenderal lainnya? Selama puluhan tahun, pemerintah Orde Baru dan sekolah mengajarkan peristiwa G30 SP adalah ulah Partai Komunis Indonesia atau PKI. Waktanya, penculikan dan pembunuhan para jenderal pada 1 Oktober 1965 tak bisa dilihat sebagai kesalahan tunggal PKI. Peristiwa G30 SP akibat adanya kabar burung yang mengatakan adanya sekelompok jenderal atau dewan jenderal yang hendak mengudeta Presiden Soekarno. Peter Kasenda dalam kematian DN Aidid dan kejatuhan PKI tahun 2016 menulis, PKI mendapat informasi tersebut dari rekan mereka di militer yang merupakan simpatisan PKI. Pada tahun 1965, militer pecah menjadi beberapa vaksi yang saling merebutkan pengaruh dan kekuasaan. Di antaranya, sebagian kecil yang simpati terhadap PKI. PKI adalah salah satu partai penguasa saat itu. Kadar-kadar PKI sukses menduduki kursi dewan dan kursi pejabat. Namun, ada vaksi-vaksi yang justru anti terhadap PKI. Setelah Perang Dunia II berakhir pada 1945, negara-negara pemenang saling bersaing memperebutkan pengaruh. Di berbagai negara, persaingan yang dikenal dengan Perang Dingin ini membelah dunia menjadi dua. Misalnya Uni Soviet dengan paham komunisnya dan ada Amerika Serikat dengan paham kapitalisnya. Di tahun 1960-an, Soekarno dan PKI condong ke Uni Soviet dan anti-barat. Sedangkan Dewan Jenderal diakini sejalan dengan Amerika Serikat yang ingin menyingkirkan Soekarno. Dari keyakinan ini, para perwira militer yang loyal kepada Soekarno bergerak secara diam-diam untuk mencegah kudeta. Di antaranya, Kolonel Abdul Latif atau Komandan Garnisus Kodom Jaya, Letkol Untung atau Komandan Batalion Pasukan Pengawal Presiden Cakra Birawa, dan Mayor Sujono, Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan di Halim. Mereka mendapat dukungan Syam Kamaruzaman, Kepala Biro Khusus atau BC PKI yang merupakan Badan Intelijen PKI. Daftar jenderal yang menjadi sasaran disusun oleh Syam bersama para perwira militer. Simpatisan pro-PKI itu berencana menculik para jenderal dan membawanya ke hadapan Presiden Soekarno. Ternyata rencana ini gagal total. Persiapan tidak dilakukan dengan matang. Para jenderal malah dibunuh. Kolonel Abdul Latif dalam kesaksiannya kepada Mahkamah Militer bercerita alasannya tidak memasukkan nama Soeharto. Soeharto tidak masuk dalam daftar penculikan karena dianggap merupakan loyalis Presiden Soekarno. Latif juga melapor ke Mahijen Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darab. Langkah mengejutkan ini dilakukan Latif setelah laporannya tak ditanggapi oleh Pangdam Jaya Mahijen Umar Wirahadi Kusuma dan Pangdam Brawijaya Mahijen Jenderal Basuki Rahmat. Latif menyebut sudah beberapa kali mewanti-wanti adanya upaya kudeta oleh Dewan Jenderal. Menurut Latif, Soeharto ketika itu hanya bergeming mendengar informasi itu. Bahkan di malam 30 September 1965, Soeharto memilih mengabaikan Latif yang menyampaikan rencananya menggagalkan kudeta. Soeharto mengakui ia bertemu dengan Latif menjelang peristiwa G30S. Namun dirinya memberikan kesaksian yang berganti-ganti. Dalam mewawancara dengan Der Spiegel pada 19 Juni 1970, Soeharto mengaku ditemui di RSPAD Gatot Subroto oleh Latif pada malam 30 September 1965. Soeharto saat itu tengah menjaga anak bungsunya, Hutomo Mandala Putra alias Tommy yang dirawat karena luka bakar akibat ketumpahan sop panas. Namun katanya Latif tidak memberi informasi apa-apa, justru akan membunuhnya saat itu juga. Namun dalam otobiografinya, Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya 1988. Soeharto mengaku hanya melihat Latif dari kejauhan dan tak sempat berinteraksi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!